Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas bahasa inggris Bersama saya Eric Nurdiansyah Hari ini kita akan belajar Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminta Dan memberi pendapat Ungkapan-ungkapan ini akan sangat bermanfaat Dalam percakapan bahasa inggris sederhana sehari-hari Jadi selamat mengikuti video ini Untuk meminta pendapat Kita bisa menggunakan Ungkapan-ungkapan berikut ini What do you think of blah-blah-blah? What is your opinion about blah-blah-blah? Do you think that blah-blah-blah? Sedangkan untuk memberi pendapat Kita bisa menggunakan Ungkapan-ungkapan berikut ini I think blah-blah-blah In my opinion Blah-blah-blah I guess blah-blah-blah Sekarang kita coba Menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut Dalam percakapan sederhana Contoh yang pertama Si pria menanyakan pendapat tentang sepak bola What do you think of football? Kemudian Si wanita Memberi pendapat I think football is not interesting Contoh yang kedua Kita akan menggunakan ungkapan What is your opinion About Superman movie? Kemudian Si wanita memberi pendapat Dengan menggunakan ungkapan In my opinion Superman movie is very good Contoh yang ketiga Si pria Menanyakan pendapat Tentang pentingnya Laptop Untuk siswa Dia meminta pendapat Menggunakan Do you think that Every student Should have a laptop? Kemudian Si wanita Klik memberi pendapat Dengan ungkapan I guess Students Should have Laptop Tapi kemudian Si pria Menyanggah Pendapat Si wanita I don't think so I think Laptop is not important For students Demikian Beberapa ungkapan Untuk meminta Dan memberi pendapat Terima kasih Atas Perhatiannya Sampai jumpa Di Kelas Bahasa Inggris Yang akan datang Terima kasih Terima kasih